Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman pejuang NIT Kembali lagi di channel aku Tiana Lab TV Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah mengklik video ini Karena banyaknya request FR soal SKD Jadi aku akan berbagi review FR soal SKD Berdasarkan SKD tahun 2019 lalu Agar channel saya semakin berkembang Mohon bantuannya untuk mengklik subscribe Dan menyalakan loncengnya Agar selalu update info CPNS dari channel saya Langsung aja kita ke pembahasan soalnya Soal yang pertama AA menjadi relawan PBB yang siap digirim Untuk meredam konflik di Rohingya Tindakan AA merupakan pengamalan Pancasila Sila ke A1, B2, C3, D4, E5 Menjadi relawan PBB merupakan sikap Memelihara ketertiban dunia Yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial Dan merupakan sila ketiga persatuan Indonesia Jawabannya adalah C Soal yang kedua Konsepsi Pancasila tentang hubungan antara manusia dan masyarakat Adalah terciptanya keselarasan, keserasian, dan keseimbangan Yang berarti A. Mengutamakan kepentingan umum dan mendahulukan kepentingan pribadi dan golongan B. Merepaskan diri demi kepentingan umum dan meletakkan kepentingan pribadi sebagai yang pertama C. Memprioritaskan kepentingan umum dan golongan daripada kepentingan pribadi D. Meletakkan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi dan golongan E. Kepentingan umum dan golongan bisa sama-sama penting tergantung kondisi Konsepnya adalah kepentingan orang banyak harus didahulukan dibandingkan dengan kepentingan pribadi maupun golongan Sehingga jawabannya adalah D. Meletakkan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi dan golongan Soal yang ketiga Dasar negara tidak hanya menjadi dasar perhubungan antar warga negara dan negara Melainkan juga dasar bagi perhubungan antar warga negara Hal tersebut merupakan salah satu fungsi dasar negara sebagai A. Pergaulan warga negara B. Partisipasi warga negara C. Kegiatan dan penyelenggaraan negara D. Mediator antar warga negara E. Pembina negara Konsepnya adalah dasar negara itu menjadi dasar untuk pergaulan antar warga negara Tujuannya itu ialah untuk memelihara ketertiban dan keadilan bagi setiap warga negara Sehingga jawabannya adalah A. Pergaulan warga negara Soal yang keempat Tidak bermewa-mewa dan bersikap hemat karena contoh pengamalan sila Khususnya sila ke titik-titik dari Pancasila A. 1 B. 2 C. 3 D. 4 E. 5 Tidak menggunakan hak milik untuk hal-hal yang bersifat pemborosan dan gaya hidup mewah Terlupakan sila kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia Jawabannya adalah E. 5 Soal yang kelima Bentuk pengamalan Pancasila yang memanfaatkan alat transportasi darat yang murah dan ramah lingkungan Dan tidak menuncam keutuhan NKRI adalah A. Jet pribadi B. Pesat terbang C. Kapal laut D. Angkutan bus E. Kereta api Opsi A sampai C sudah jelas ya teman-teman Bukan transportasi darat Jadi opsinya tinggal ada 2 Angkutan bus dan kereta api Di sini yang dicari adalah ramah lingkungan Jadi jawabannya adalah E. Kereta api Karena bus itu bisa menimbulkan polusi udara Soal yang keenam Setiap tanggal 17 Agustus Rakyat Indonesia selalu merayakan hari kemerdekaan sebagai hari besar nasional Kegiatan seperti ini termasuk dalam kapabilitas sistem politik A. Regulasi B. Responsif C. Ekstraktif D. Simbolik E. Atraktif Dapat kita jelaskan bahwa regulasi sifatnya mengontrol sehingga mampu mengendalikan Responsif kemampuan sistem politik untuk menanggapi sebuah persoalan E. Ekstraktif Ialah kemampuan sistem politik mengolah sumber daya alam dan sumber daya manusia Sedangkan simbolik kemampuan membangun rasa bangga terhadap negara Jadi perayaan 17 Agustus itu termasuk kapabilitas sistem politik simbolik Jawabannya adalah D Soal yang ketujuh Tindakan paksa mengeluarkan orang asing dari wilayah Indonesia disebut dengan A. Ekstradisi B. Remunerasi C. Suwaka D. Transgenerasi E. Deportasi Untuk penjelasan dari lima opsi ini dapat teman-teman baca ya Jadi tindakan paksa mengeluarkan orang asing dari wilayah Indonesia itu disebut E. Deportasi Soal yang kedelapan Tujuan otonomi daerah adalah untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat menjadi lebih baik Akan tetapi setelah diberlakukan nyatanya masih banyak daerah yang masih tertinggal Di bawah ini adalah faktor yang menyebabkan daerah tertinggal kecuali A. Sumber daya manusia dan sumber daya alam yang berbeda D. Kurangnya potensi sumber daya alam C. Tersedianya sumber daya alam yang memadai D. Adanya praktik korupsi oleh kepala daerah E. Tidak ada sarana dan prasarana yang memadai Jawabannya adalah C Bila tersedianya sumber daya alam yang memadai tentu saja daerah tidak akan tertinggal Soal kesembilan Selain kerukunan intern beragama dan kerukunan antarumat beragama Satu hal lain yang termasuk dalam tri kerukunan umat beragama lainnya adalah A. Kerukunan antarumat beragama dengan tokoh adat dan budayawan B. Kerukunan antarumat beragama dengan ketuakan sosial dan politik di Indonesia C. Kerukunan antarumat beragama dengan cendekiawan dan ilmuwan D. Kerukunan antarumat beragama dengan pemerintah E. Kerukunan antarumat beragama dengan umat beragama lainnya di dunia internasional Jawabannya adalah D. Kerukunan antarumat beragama dengan pemerintah Soal kesepuluh Tanggal 1 Juni diperingati sebagai hari lahir Pancasila atas dasar A. Sayuti Melik mengetik kembali naskah Pancasila D. Sayuti Melik mengetik kembali naskah Proklamasi C. Muhammad Hatta mengusulkan perubahan piagam Jakarta D. Insinyur Soekarno menyampaikan pidatunya atas usulan dasar negara E. Muhammad Yamin memberi nama dasar negara dengan sebutan piagam Jakarta Jawabannya adalah D. Insinyur Soekarno pertama kali menyampaikan pidatunya tentang usulan dasar negara pada tanggal 1 Juni 1945 Soal ke-11 Pak Petrus mencalonkan diri sebagai anggota DPRD pada pemilu 2019 Hal ini ia lakukan sebagai bentuk keikusertaan rakyat dalam A. Kebijaksanaan B. Permusyawaratan C. Perwakilan D. Keadilan E. Kerakyatan Mencalonkan diri menjadi wakil rakyat untuk menyampaikan aspirasi rakyat merupakan peran serta masyarakat dalam perwakilan Jadi jawabannya adalah C. Perwakilan Soal ke-12 Maksud dari Pancasila berperan sebagai paradigma pembangunan nasional adalah A. Pancasila dijadikan dasar dari seluruh aspek pembangunan nasional B. Pertumpuan ekonomi adalah tumpuan dari pembangunan yang lain C. Pembangunan harus dirasakan seluruh lapisan masyarakat D. Pembangunan nasional secara mandiri E. Pancasila menjadi penentu pembangunan nasional Pancasila sebagai paradigma pembangunan artinya Pancasila berisi anggapan dasar yang merupakan kerangka keyakinan yang berfungsi sebagai acuan dalam perencanaan pembangunan nasional Jawabannya adalah A Soal ke-13 Pada dada burung Garuda Pancasila terdapat lambang dan setiap lambang menggambarkan sila pada Pancasila Sila kemanusiaan yang adil dan beradab dilambangkan oleh A. Bintang B. Pohon beringin C. Rangkai D. Padi dan kapas E. Kepala banteng Berdasarkan lambang negara burung Garuda Maka lambang sila kemanusiaan yang adil dan beradab dilambangkan oleh C. Rangkai Soal ke-14 Banyak bulu pada setiap bagian burung Garuda Pancasila mengandung arti tersendiri dalam hubungannya dengan hari kemerdekaan bangsa Indonesia Banyak bulu pada setiap sayap burung Garuda berjumlah A. 8 B. 17 C. 18 D. 19 E. 45 Jawabannya adalah B. 17 Soal ke-15 Bokir adalah warga negara Indonesia yang tinggal di Brokers Sebelum ada pandemi COVID-19, ia bekerja sebagai karyawan sebuah pabrik plastik Kini ia dirumahkan dan sudah 3 bulan ia tidak bekerja Efeknya ia tidak memiliki pendapatan dan kehidupannya di bawah standar kelayakan masyarakat Indonesia pada umumnya Oleh karena itu, pemerintah memberikan bantuan berupa makanan pokok untuk memenuhi kebutuhannya selama pandemi berlangsung Hal ini dilakukan pemerintah untuk memenuhi kewajibannya sesuai dengan Undang-Undang Dasar tahun 1945 Bisa kita lihat ya teman-teman disini Pasal 26 itu isinya tentang kependudukan Indonesia Jadi jawabannya merujuk pada pasal 27 Disini bisa kita baca jawabannya adalah pasal 27 ayat 2 Yang berbunyi, tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan Nah itu dia review soal-soal dari saya Semoga dapat membantu teman-teman dalam ikut SCPNS Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dadah